Karena memang sudah direncanakan dari awal, apabila memang dicita-citakan, Pak Haji mungkin, Pak Haji Dedang selalu penelit, merencanakan dari awal bahwa ingin kurban yang namanya sapi mahal. Jadi wagyu itu mungkin saya pikir hanya di kita kayaknya, untuk wilayah Subang atau se-Indonesia mungkin ya. Kayaknya yang mengurbankan sapi wagyu, biasanya orang itu lebih cenderung ke melihat angka nominal ya. Kalau dipotong biasa normal, apalagi di ternak yang sifatnya untuk pedagang, mungkin lebih cenderung mereka berpikir bahwa untuk dijual. Tapi Pak Haji tidak menyenangkan itu. Berharap bahwa dengan naraga yang mahal, sapi yang cukup punya nama, masyarakat di sekitar wilayah ruang lingkup PT KCP ini terus merasakan apa yang namanya rasa daripada daging wagyu gitu kan. Kelebihan wagyu, sapi wagyu dengan sapi-sapi lain apa sih, Pak? Dari kualitas daging. Kualitas daging itu lebih banyak serat, lebih banyak lemak yang memang lemaknya bukan lemak, yang bersumber untuk sifatnya lemak, menyebabkan kadar darah tinggi, ataupun yang sempatnya untuk, biasanya kan kalau lemak itu menyebabkan asam urak ataupun apa, ternyata wagyu menurut penelitian kita tidak paham karena pada saat kita menerima sapi wagyu ini juga dikirim ke sini, bukan hanya dikirim sekarang, dikirim oleh pihak petani, tidak. Dikirim oleh pihak kesehatan dari Bandung, dikirim ke kita bahwa dinyatakan bahwa sapi ini sehat. Nah, jadi sapi ini, sapi wagyu ini mungkin kalau di restoran Jepang ya biasanya suka ada jenis steak sapi wagyu. Nah, Pak Haji berpikir, kenapa tidak masyarakat di Kasemalang, khususnya Kasemalang Kulon, desa Kasemalang Kulon merasakan apa yang namanya rasa daging sapi wagyu. Berarti kurban sapi wagyu itu di sini pun baru pertama kali, Pak? Baru pertama kali. Nah, tahun-tahun sebelumnya bukan sapi wagyu, tapi biasa seperti yang jenis PO atau ini, memang sudah biasa kita kurbankan setiap tahun, Pak Haji itu kurban, 3-5 sapi yang dikurbankan. Harganya berapa sih, Pak? Berkiraan apa? Berkiraan untuk jenis wagyu ini yang bobot di angka 700-800, kemarin sudah ada yang nawar 250 ya, tapi Pak Haji tetap tidak mau jual, karena Pak Haji bersekuku bahwa ingin merasakan kurban sapi wagyu. Padahal sebetulnya kalau menilai angka, lumayan juga, 250 juta kebayang. Kalau menurut kita ya, selaku petani yang ngelola di lapangan, yang suka ngasih makan rumputnya sama sapi itu, sebetulnya sangat menyayangkan. Tapi ya, kepada Allah mungkin Pak Haji berpikir yang berbeda. Lebih banyak yang merasakan nikmatnya daging wagyu, mungkin akan lebih banyak berwarna juga keberkahan buat kita. Tentunya seperti itu. Ada lagi? Bobotnya itu 800-an? Ini sebetulnya contohnya kita akan men Mangsa. Seperti ini, sebetulnya kita mau hoe zuar 6 mending. Dan selalu banyak yangARD dan bisa kita hendak hampir di sini. kita belum coba insya Allah mungkin tahun depan untuk membah ternak saat ini masih merangkat dari minyak jangan lupa like subscribe dan share ya